Bagi warga Tasikmalaya dan sekitarnya, tak lengkap rasanya jika belum mampir ke tempat kuliner Sentana ini. Salah satunya, menunya adalah es Hawaii. Es yang paling barbar karena disajikan dengan gelas raksasa dengan campuran isi yang banyak. Berkunjung ke kota Tasikmalaya, tidak ada salahnya untuk mencoba kulineran di kuliner Sentana. Sentana sendiri merupakan nama perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Sandy yang sekarang memiliki beberapa kuliner. Di antaranya cuanki, drinks, roti bakar, brownies, dan satu lagi minuman yang sekarang viral, yakni es Hawaii. Setelah sukses di Garut, sekarang kuliner Sentana buka juga di Tasikmalaya. Bagi kalian yang suka minuman segar, wajib banget untuk nyobain es Hawaii ini. Es yang paling barbar karena disajikan dengan gelas raksasa dengan campuran isi yang banyak. Seperti nangka, alpukat, jeli, krimer, skoteng, nata de coco, selasi, susu kental manis, es batu, gula, jus alpukat. Dan di atasnya diberi topping kacang koro. Bukan hanya menghilangkan rasa dahaga, namun juga bikin kenyang pastinya. Dengan harga yang murah cuma Rp18.000 saja, yang satu porsinya bisa dimakan 2-3 orang. Kalau sentana, saya kurang tahu sih kalau itu kan kayak nama atasan gitu. Kalau yang lebihnya enggak tahu. Terus ini ada apa aja sih yang di es Hawaii? Topingnya gitu, apukat, terus nangka, selasi, atau de coco, terat cinta gitu, agar-agar. Selain es Hawaii ada apa aja? Minumannya, drink banyak, hajanat, komantul, keju, taro, semengkaret. Yang diri yang rekomen, hajanat. Untuk kalian yang suka pedas-pedas, bisa langsung memesan cuan kidinsal, yang tak kalah enaknya dengan es Hawaii. Mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp20.000 saja. Dan satu lagi yang tak kalah menarik, brownies meleleh, yang dicampur coklat yang lumer. Bisa ditambah topping, yang sesuai dengan request masing-masing. Mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp36.000. Tim Magang, Radar TV melaporkan.